MJ Paman Indra tersangka baru gadis penjual gorengan MJ alias DN 39 tersangka baru kasus pembunuhan NKS Gadis penjual gorengan mengungkapkan fakta soal kejadian tersebut MJ Paman Indra Septi Arman ditetapkan sebagai tersangka karena berperan menyuruh pelaku utama kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari Kini MJ akhirnya buka suara Ia pun membantah membantu Indra kabur dari kejaran polisi Diakui MJ Ia memang menyuruh Indra pergi ke Padang 2 hari setelah pembunuhan NKS Namun kala itu MJ mengaku tidak tahu bahwa keponakannya itu telah membunuh sang gadis penjual gorengan Saya tidak mengetahui kalau dia, Indra, pelakunya Tapi saya waktu itu ketemu sama dia sebelum penangkapan Dia mau pergi katanya ke Padang Terus saya suruh dia ke Padang Kata MJ dari Youtube Tiffany News Dikutip tribunewsbogor.com Minggu Tanggal 29 September tahun 2024 Maksud saya tidak ada seperti itu Agar pelaku utama kabur Karena dia ingin pergi ke Padang makanya saya suruh dia pergi ke Padang Saya enggak tahu sama sekali kalau dia yang melakukan pembunuhan itu Sambungnya Lebih lanjut diceritakan MJ Ia bertemu dengan Indra di hari ditemukannya jasad NKS Saat itu MJ tidak menaruh kecurigaan kepada Indra dan tidak tahu ada kasus pembunuhan Hari Minggu Terakhir kali MJ bertemu Indra Indra lagi beres-beres Di musola itu di belakang rumah dia Tempat dia bekerja Akui MJ Saya ke rumah Indra Karena disuruh teman saya Iya Hari kedua setelah pembunuhan Kondisinya biasa aja Dia habis mandi Dia lagi masukin bajunya ke dalam tas Terangnya Tak ikut membunuh korban MJ pun tegas tidak mengakui ia berperan dalam kaburnya tersangka utama Sebab saat itu MJ tidak menduga Indra sedang membohonginya Setelah menyuruh Indra ke Padang MJ mengaku tidak bertemu lagi dengan keponakannya itu Saya sampai disana Dia, Indra Lagi beres-beres mau ke Padang Saya tanya Mau kemana? Kata Indra Mau ke Padang numpang sama teman Setelah menerima gaji Dia langsung ke Padang kata saya Kata MJ Dengan nada bicara tegas MJ membantah ia membantu Indra selama kabur dari kejaran polisi Saya tidak mengetahui keberadaan sama sekali Saya tidak mengetahui Memberikan bantuan ke Indra Tidak pernah bertemu Ucap MJ Ditetapkan tersangka Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir Dalam keterangan resminya Mengatakan tersangka baru berinisial MJ Statusnya adalah mamak atau paman tersangka Berbeda dengan IS MJ terjerat pasal 221 KUHP atas dasar menghalangi atau merintangi penyidikan saat pihak kepolisian hendak menangkap IS Dalam kasus ini MJ terbukti telah menyuruh IS untuk melarikan diri Saat kami Pihak kepolisian akan melakukan penangkapan Ujar Kapolres dalam jumpa pers di Aula Tatya Daraka Mako Polres Padang Pariaman Sabtu Tanggal 28 September tahun 2024 Awalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan ini MJ berstatus sebagai saksi Setelah dilakukan penyidikan Melalui keterangan MJ dan IS dan saksi lain Pihak kepolisian menetapkan MJ sebagai tersangka Terima kasih telah menonton!